Halo kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini Saya akan melakukan penyayatan rutin Pada bonsai kelapa Agar daunnya tetap stabil Dan seimbang Oke langsung saja Simak videonya sampai selesai Oke kawan-kawan Ini kelapa yang Mau saya sayat Ini Jenis kelapa Sayur Hijau Atau Disebut juga Kelapa wulung Ini bahan yang Lumayan bagus berdepannya Untuk yang ini Jenis Kelapa gading kuning Sudah mulai Cah daun Dan ini sudah tinggi Sudah siap Untuk kita sayat Nah ya Yang kali ini Ini termasuk koleksi Kesayangan saya Jenis kelapa Sayur Hijau Sudah hampir Full pecah daun Lumayan bagus ini Kawan-kawan Akarnya Melingkar Ini daunnya juga sudah kering Sengaja saya Biarkan Supaya kelihatan mirip kelapa aslinya Ini juga sudah siap Untuk disayat Agar daunnya tidak memanjang Oke kawan-kawan langsung saja ke proses penyayatan Ini yang Pertama Yang harus Dibuka Bagian ini Kalau tidak dibuka Daun Atau pelepahnya Terus memanjang Dan yang tengah ini Harus sangat Berhati-hati Kawan-kawan Karena Sangat Rawan Terbordel Ini cara sayat yang Sangat aman Tarik Bagian yang ini Agar pisau tidak Mengenai pelepah yang dalam Sayat sampai ke bawah Ini merupakan Kunci Agar pelepahnya Tidak memanjang Nah Yang ini Selanjutnya Yang tengah ini Ini sudah Panjang Harus hati-hati Supaya Tidak mengenai Daun-daun Yang sangat mudah Ini ditarik Pelan-pelan Dari Jaring Tapisnya Penutup Atau penutup daun Ini bisa ditarik Ini Biasanya yang ini Sangat Mempengaruhi Kalau tidak Disaat sampai Bawah Untuk yang ini Sudah berusia Hampir 10 bulan Kita tekuk-tekuk Begini agar Belepahnya Bisa melengkung ke bawah Ini merupakan Cara Yang biasa dilakukan Tidak menggunakan Tali Tidak menggunakan tali Juga bisa Dengan cara Manual Ditarik 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 Lengkungkan ke bawah Pelanku Saya Tidak menggunakan Bawah Ini Tapis penutup daun Setelah itu Kalian- Kalian bisa Menariknya Terus dengan Hati-hati Nah Seperti ini Ini Yang Kelapa hijau Tadi Usianya Sudah Sekitar Hampir Sembilan Bulanan Dari Program Dari Bahan Masih Tunas Pendek Ini Awalnya Juga Dengan Program Saya Mawar Kalian Tidak Langkungkan Pelan-pelan Begini Terdapat mata ini ditarik tertidak mengenai kelopah bagian dalam agar bonsai kelapa terlihat rapi dan tidak banyak goresan gunakan pisau yang tajam ini agak tumpul tapi masih bisa dipakai ini yang merawan model kalau tidak hati-hati pelan-pelan saja supaya tidak supaya kelopah yang dalam terkena pisau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini ini tapasnya terima kasih 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 sangat sulit kalau lupanya sangat pendek sangat sulit saat proses penyihatan oke terima kasih oke kawan-kawan sudah menonton video saya kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan nantikan video saya selanjutnya jangan lupa like, komen, serta subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video tentang besi kelapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi, NYE